Halo, gue Damara Finn. Selamat datang di NRM Kepo. Jadi sebenarnya itu nama gue Doni Damara. Tau Doni Damara kan? Yang arti senior. Kalo gue juniornya. Iya, kalo orang bilang gitu ya. Gue udah gak tau. Berarti nama asli itu Doni Damara kan? Terus kenapa bisa tiba-tiba berubah jadi Damara Finn? Dan orang lebih familiar dengan Damara Finn seimbang Doni Damara. Jadi awal mulanya itu kalo gak salah waktu gue syuting FTV. Terus gue pas sebelum dateng tuh, Orang wardrobe makeupnya nanya, Ini kok lawan mainnya om Doni Damara? Kayaknya gak cocok deh gitu-gitu kan? Terus langsung dikens, langsung nelfon manager gue men. Dia langsung nelfon manager gue. Eh, bukan itu Doni Damara tuh. Itu nama aslinya Doni Damara. Tapi nama itunya bukan Doni Damara. Nah, udah marah Finn. Oh gitu. Jadi sampe akhirnya tuh tetep manajer gue. Semua segala macem. Sampai akhir gue dateng. Lah, anak kecil ternyata. Gituin aja. Kanjir. Awalnya orang linglung gak tuh? Ini kok Doni Damara gak proses kayak yang ini? Jangan-jangan yang ini nih? Kok case-nya ada dua gitu? Pernah-pernah bingung kayak gitu gak? Oh itu waktu gue syuting di Glima Menara itu. Sama juga masalahnya dari wardrobe-nya kan. Ini bingung nih. Ini Doni Damara nih. Ini ukuran celananya M. Eh apa tuh? Bajunya M ini kan. Kalo ini kok beda? Kok beda ya gitu kan? Ini siapa nih Doni Damara gitu? Sampai akhirnya cari tahu-cari tahu udah. Oh ini ternyata. Udah makanya itu nama gue diganti sama manager gue. Jadi Damara Vince. Gitu. Jadi pas kalo misalnya ada detail sininya, kreditnya. Jadi Doni Damara. Blah-blah segala macem. Sedangkan gue Damara Vince sebagai siken-siken gitu. Vince dari mana? Nama kayak nama klub Bali aja? Bukan. Beda pak. Beda. Itu Vince men. Vince Club. Bukan. Ini V-Fanta-I-N-C-H. Beda. Jadi Vince itu. Itu sebenernya dari Perancis. Bahasanya. Jadi artinya itu. Dia gak gampang puas dengan sesuatu hal gitu loh. Harus mencari-mencari dan mencari lagi gitu loh. Misalnya lu gak di dunia entertain nih. Kira-kira lu bakal ngapain? Kalo misalnya gue gak di entertain. Gue tuh dulu cita-citanya pengen jadi polisi. Jadi paman gue tuh dulu polisi ya. Dia pengen banget anak cowoknya jadi polisi. Cuman anak cowoknya tuh pada gak mau. Jadi akhirnya tuh paman itu nyuruh ibu gue buat. Gue tuh supaya jadi polisi. Sampai akhirnya gue dididik tuh sama dia kan. Dididik sama dia. Tapi pas gue SMP plus 3. Sayangnya dia meninggal disitu. Sampai akhirnya gue mikir kan. Gue takut jadi polisi gitu loh. Karena satu biayanya gede juga kan. Kalo misalnya ada paman gue. Pasti gue bisa dimasukin langsung masuk gitu loh kan. Karena itu sih gue mikir kan kayaknya. Wah gak bisa nih jadi polisi gitu loh. Sedangkan gue dari keluarga gak mampu gitu loh kan. Apa adanya. Karena gue dari broken home. Jadi gue gak mau hidup gue diatur sama orang tua gue. Semenjak itu. Jadi gue mikir semenjak itu kayak. Gue tuh harus hidup sendiri. Gue harus punya cita-cita sendiri. Gue harus ngapa-ngapain sendiri. Mau makan harus nyitari uang sendiri gitu loh. Karena gue ngerasa kayak. Dari ibu-ibu gue. Kasian dengan ketauan ayah gue. Selingkuh jadi kayak pisah gitu segala macem gitu loh. Jadi disaat itu gue pengen. Apa ya kayak. Gue. Hidup harus mendiri gitu. Semenjak itu. Jadi semenjak itu udah gue. Sampai di Jakarta gue hidup sendiri. Gue makan kadang gak makan orang gak ada yang tau gitu loh. Gue sakit atau apa orang gak tau. Yang tau gue sendiri. Ya bener orang tua ya. Jadi gue maunya orang tua gue tuh tau. Gue tuh lagi senang aja. Gitu loh. Biar gak ngebebanin mereka. Itu lagi sih. Pas umur berat lu gak itu. Gak itu ban sama orang. Gak mungkin dong. Lu misalnya satu kemar. Pronto lu tau lu apa-apa kan. Lu gak ini. Gak mungkin lu. Jadi lu umur berat juga. Gak gitu loh. Kalo ayah gue sama ibu gue tuh bisa ya. Waktu gue umur satu tahun setengah. Itu mereka udah bisa. Jadi gue hidup sama nenek gue. Sampai akhirnya gue dibawa sama paman gue. Dan disaat itu gue dididik lah sama paman gue kan. Karena gue pengen jadi polisi. Dia nyuruh gue jadi polisi. Sampai akhirnya paman gue meninggal. Gue gak tau lagi mau tinggal sama siapa. Ibu gue pergi-pergi gitu loh. Sedangkan ayah gue nikah lagi gitu kan. Sedangkan. Gue kan lima bersedar tuh. Gue cowok sendiri. Nah. Yang dua itu udah nikah. Dua udah nikah. Yang satu lagi tinggal sama ibu gue. Di bawah ibu gue. Yang satu lagi nomor empat tinggal sama ayah gue. Paling kecil. Ayah gue gak mau bawa gue. Gara-gara ibu tiri gue tuh gak suka sama anak cowok katanya. Itulah gue gak tau hidup gue mau gimana lagi kan. Sampai akhirnya gue ngumpeng ke kakek gue nomor dua. Sampai gue gede SMA. Gue ditinggal disana kayak. Jadi gue ngerasa kayak. Hidup itu. Bagi gue tuh beban ngerti gak sih. Kayak gue ngerasa. Hidup itu hampa lah. Gue gak punya siapa-siapa. Gue bagi rapot aja yang ngambil sendiri gitu loh. Gue ranking gak ranking aja orang. Gak ada yang tau gitu kan. Sampai akhir udah gue. Kayak mulai bandel disitu. Gue SMA tuh mulai bandel banget. Kayak gue tuh udah ngerasa kayak. Kalo misalnya hari besok mati. Gue matilah gitu loh. Kayak gue itu ngerasa kayak. Sendiri-sendiri aja gitu loh. Gak ada yang sayang sama gue. Yang sayang cuma kakak gue. Ayah gue taunya ngasih uang gitu loh. Ibu gue taunya ngapun nanya kabar. Jadi gue ngerasa kayak. Itu tuh gak adil sih. Sampai akhirnya gue mumut banget sama. Medan itu. Kayak gue tuh berusaha. Berusaha gue sholat kayak. Mudah-mudahan gue bakal ke Jakarta. Gue bakal keluar kota. Gue pingin banget keluar kota lah gitu loh. Sampai akhirnya gue lagi ada. Momen waktu gue lagi sholat Jumat. Itu orang yang paling gue sayangin lah. Sampai sekarang ini. Dia yang bawa gue bisa sampai sekarang ini gitu loh. Jadi gue lagi sholat Jumat ya kan. Terus ini orang nih ngeliatin gue. Gue risih gitu kan. Ini cowok nih ngapa yang ngeliatin gue gitu kan. Dulu gue paling takut sama gitu-gitu kan. Polos banget lah dulu kan. Terus dia ngeliatin gue gitu kan. Gue kayak orang bego jadinya kan. Gue pulang sekolah langsung. Eh pulang dari sholat masjid. Dari masjid gue langsung cabut itu. Karena takut gue kan. Jumat kemudian. Ketemu lagi sama dia kan. Malah lebih deket sama dia gitu kan. Gue lagi duduk. Tiba-tiba dia di samping gue. Hai katanya. Tambah risih gue kan. Ini jini siapa yang tel mati gue. Gue gila gue baca istighfar. Gue pake baca sholawat men. Saking takutnya gitu loh. Sumpah dulu baca sholawat gue. Iya. Gue takut gue di perkosa gitu kan. Ini cowok nih gak ngerti. Wah gue dulu takut banget sama orang kayak gitu kan. Sumpah takut banget gue. Udah sampe akhirnya. Minggu ketiganya lagi. Ada dia lagi kan. Terus dia nanya. Namanya siapa kata gitu kan. Gue diem. Dia kenapa nanya nama gue gitu kan. Ini siapa gue. Wah gila gue merinding banget men. Sampai akhirnya gue bilang. Doni dah marah kak gitu loh kan. Oh Doni dah marah. Oh. Dulu gak manggil kakak abang kan. Cuali Medan kan ya. Doni dah marah bang gitu kan. Oh Doni dah marah. Oh iya iya iya. Langsung pergi gue cabut ya kan. Hari Sabtunya besok ya. Dia ngechat gue melalui Facebook. Dulu kan masih zamannya Facebook kan. Instagram belum ada dulu. Dia ngechat gue dari Facebook. Dek kamu mau gak masuk agensi kakak katanya. Agensi apa nih kak gitu kan. Awal mulai gue iya. Agensi apa kak gue tanya kan. Iya agensi model katanya. Kalau kamu mau kamu bisa datang ke tempat kakak malem ini. Makin takut dong gue mau ngapain dia kan gitu loh. Iya malem-malem lagi. Terus gue bilang sama kakak gue kan. Kak ini ada agensi model ngajakin ini. Doni ambil gak? Ambil aja deh gak apa-apa dulu gitu. Ambil aja gak apa-apa. Gak mana tau rejeki kamu kan dimodel gitu kan. Yaudah. Gue dateng di saat itu. Malem itu dateng. Malem minggu itu dateng gue. Malem minggu di saat itu gue. Tadi ajarin catwalk. Sambah akhirnya. Besoknya minggu gue ikut model. Lomba model. Disitu loh gue ketemu sama. Semua anak-anak talent lah. Talent di Medan gitu kan. Gue saking merindingnya kayak. Minta pulang gue gak berani gitu loh. Disuruh jalan dong gue. Udah. Sampai akhirnya udah gue jalan. Yang lucunya lagi gue jalan. Pas di panggung. Gitu men. Beneran sumpah gue. Ya Allah. Cepet selesai. Cepet selesai gitu kan. Tapi gue masuk final. Masuk final gue kan. Pas final dikasih pertanyaan. Makin ini gue makin ke orang bego kan. Nama saya. Doni Damara. Wah. Gue gitu-gitu. Gue asli sampai ngakak semua disitu ngeliat gue. Gue. Gue rogi. Gue rogi banget parah. Sampai akhirnya gue gak. Gak juara kan. Minggu depan gue diajak lagi sama dia. Diajak lagi. Lomba model. Disitu gue mikir kan. Yaudah lah. Model gitu doang kan. Gue beraniin diri tuh. Yaudah lah. Gak apa-apa. Bismillah. Mudah-mudahan pas finalnya gak dikasih pertanyaan gitu kan. Kayak dikasih apa gitu kan. Udah. Masa finalnya gini gue. Pas finalnya disuruh lomba joget. Wah. Udah lah kayak. Yaudah lah gue banget gitu kan. Udah gue joget. Gue juara satu disaat itu. Sampai akhirnya terus-terusan gue juara-juara. Juara dua. Juara tiga gitu kan. Jadi gue ngumpulin uang di model gitu. Sampai uang sekolah aja gue bayarin. Gue lunasin langsung semua kan. Bahas masalah gue waktu. Nyampe di Jakarta ini itu gara-gara itu. Jadi gara-gara. Masjid itulah. Itu di Jalan Denih. Kalau kalian tau di Medan di Jalan Denih. Dekat. Apa ya. Dekat Jembatan Denih lah. Disitu masjidnya. Gara-gara masjid itu gue bisa di Jakarta. Gara-gara orang itu juga. Namanya Iwi Al-Fadizi. Mulai masuk casting nih. Casting film atau casting UTV. Dari kapan tuh? Pas pertama lo langsung ke Jakarta langsung casting. Apa lo pas di Jakarta? Masih modelin dulu. Jadi. Sebelum gue ikut casting. Ikut syuting itu. Gue ikut audisi GGS Mencari Bintang dulu. Namanya. Gue masuk ya. Gue masuk lah. Lolosin dari Medan gue gila lo ya. Sombong amat. Itu kan rame banget ya. Iya junior lah. Itu kan rame banget ya kan. Sampai akhir gue masuk 20 besar. Di seluruh Indonesia. Gue terbang lah ke Jakarta. Itu gue saat waktu itu lagi ujian nasional. Ujian akhir sekolah kan. Jadi gue ngikut ujian di saat itu. Ada satu momen gak yang menurut gue paling-paling ngebekas lagi di perjalanan hidup lo sampe sekarang gini? Kalo momen sih adet sih waktu di Jakarta. Jadi gue pernah. Gue tuh di Jakarta tahun 2015. 2015 bulan 4. Gue di Jakarta. Jadi selama bulan 4. Sampai bulan. Sampai. Sampai. Bulan 2016. Eh tahun 2016. Akhir tahun itu. Itu gue sama sekali gak ada job. Tapi gue tuh. Di saat itu gue selalu kayak. Saber. Kayak gue tuh. Yaudah. Kayak gue selalu ngelepon ibu gue kan. Coba kamu sholat dulu nah gitu kan. Gapapa sabar aja. Mungkin belum rezeki kamu tahun ini. Coba tahun depan. Sampai akhirnya gue ngaji disitu kan. Kayak gue berdoa aja. Berdoa. Berusaha. Kayak gue mikir gini ya. Dia bisa kenapa gue gak bisa gitu loh. Pasti ada yang harus gue ubah gitu kan. Dari apa. Dari cara berbicara gue. Dari cara karakter gue. Semuanya gue ubah disitu. Dari cara penampilan gue. Dulu kan gue maiden ya. Make kaos. Yang ngepres-ngepres ya kan. Dulu kan gitu ya kan. Pake celana ketat-ketat ya kan. Dulu gitu kan. Sampai sekarang gue ubah disitu. Itulah ada. Ada satu gue. Gue manggilnya guru sih. Menurut gue itu guru gue banget. Namanya Omates Mucus itu lah. Omates Mucus. Dia bilang sama gue. Dia tau nih gue gak bakal juara waktu GGS mencari bintang. Dia tau. Dia bilang sama gue. Don. Lo kan dari Medan Don. Gak apa-apa. Lo rasa ada yang lo ubah di dalam diri lo. Gue yakin. Lo pasti bakal bisa syuting kayak gue katanya. Gue bilang. Ntar insya Allah kita bisa syuting bareng. Tenang aja. Gak sakit katanya. Dia bilang sama gue. Ada satu kata yang bilang sama gue. Eh. Sesemua itu. Semua itu harus dicoba. Kalo misalnya lo gak coba. Lo gak akan tau hasilnya itu apa gitu loh. Dan satu lagi. Dia bisa. Kenapa gue gak. Gitu loh. Gitu sih. Betul itu. Pencapaian lo yang sekarang ini udah sesuai keinginan lo. Belum sih. Karena lo. Karena sebelumnya lo bilang lo pengen jadi polisi. Itu udah sesuai sama hati lo. Alhamdulillah sih. Sebenernya sih kalo dibilang udah sih udah banget ya. Tapi kena kenakalan remaja sih. Yang buat gue jadi bego sekarang. Bener. Itulah buat kalian ya. Gue waktu di Jakarta itu umur 17 tahun 18 tahun. Jadi gue dulu. Kaget dengan uang segitu gitu loh. Gue terusnya bisa beli rumah. Bisa beli mobil. Karena kebodohan gue. Jadi gue pacaran men. Gila lo. Gue pacaran nih. Satu hari gue ngabisin sejuta dua juta. Gue pernah tiga hari ngabisin sepuluh juta. Sumpah men gue. Wah gila. Gue tuh kayak rong bego sampe kakak gue marah marah. Ibu gue marah marah kan. Cuman ibu gue mikir gini kan. Yaudah lah berin aja lah. Ibu gue mikir gitu. Kayak ayah gue kan. Yaudah lah biarin aja lah. Uang-uang dia juga gitu kan. Ternyata dia juga nyesel. Sampai akhirnya gue nyesel sendiri men. Kayak gue sekarang tuh. Gue tuh mulai dari tahun kemarin tuh. Eh enggak enggak. Tahun. Tahun. Ya tahun 2018. Bulan akhir tuh. Gue tuh mulai dari nol lagi. Eh enggak ya tahun 2019. Bulan pertengahan. Ya 2019 ini. Ya gue riset lagi semuanya. Gue. Gue pacar. Gue punya pacar sekarang. Tapi gue punya pacarnya. Gue enggak mau terlalu kayak. Bucin banget. Ya enggak mau kayak dulu. Gue paling pacar juga ngabisin 100 ribu men. Dia ngebayarin ya kan. Jauh gak? Dia nyauh banget. Encik. Gue uang cuman 500 ribu kan. Ini buat seminggu kan. Aduh gue pas bayarin nih bayar nonton kan. Gue perak-perak lama. Aduh. Oh udah gue mau bayar. Eh makasih ya. Terus gue ngomong gini kan. Nah kenapa kamu bayar? Aturannya aku aja. Udah enggak apa-apa. Dalam hati. Ini pacar gue bokep banget nih ya. Gitu ben. Itu sih. Makanya gue mikir kan kayak. Pacaran tuh yang sewajarnya aja sekarang. Sebenarnya. Kayak. Buat apa sih lo main-main gitu loh. Umur lo semakin lama semakin tua. Gitu loh. Kayak. Pokoknya gini. Setel dah. Sendirinya. Itu aja. Soalnya gue ngalamin itu men. Sakit sumpah deh. Lu masih inget gak nih. Project-project apa sih lo pernah terlibat selama ini? Jadi. Awal pertama kali syuting gue itu. Sinetron. Gue sinetron selama setahun. Lo bayangin aja gue sinetron selama setahun. Itu. Sinetron pertama itu. Pangerun 2. Gue itu ada 50 episode dapetnya. Terus lanjut. Jean Dungeon Rebound. Itu tayangnya DanTV kan. Kalo yang Pangerun 2 itu tayangnya DCTV. Jean Dungeon Rebound. Itu gue. Cuma 3 episode. Soalnya gue mau lanjut buat film. Apa tuh? Sinetron baru lagi. Gue ngambil sinetron baru. Soalnya peran gue lebih bagus gitu kan. Gue syuting Roman Picisan di saat itu. Itu udah 3 ya kan. Roman Picisan. Gue dapet hampir 60 episode. Roman Picisan. Terus gue lanjut FTV-FTV. Gue lanjut iklan. Terus dapet. Sinetron lagi. Fatih di Kampung Jawara. Nah disitu lo bayangin. Dari uang gue selama setahun itu. Tak kemana gitu lo. Lo bayangin coba. Iya. Jadi game deal gue sekarang. Beneran. Untungnya gue pas syuting di Bali. Kenal namanya Evan Marvino. Iya. Iya. Web series waktu itu. Awal kenalnya. Evan ini kayak Thai men. Sumber. Jadi gue lagi di lobby ya kan. Lagi makan ya kan. Di hotel ya kan. Soap. Evan baru ini turun dari mobil nih. Baru selesai syuting ya kan. Jam 9 pagi. Buang muka ngeliat gue anjing. Takut dipanggil. Gini nih buang muka. Gue mau panggil gini kan. Langsung buang muka. Langsung. Ah ini orangnya gocek lo. Beneran ya gocek lo. Pan. Keluar pan gocek gitu kan. Langsung keluar di saat itu dia. Keluar. Gila mati dia anjing. Gue belum. Belum tidur. Belum ini gitu kan. Udah nyampe. Sampai akhirnya gue bertemanan sama dia. Orangnya baik banget sih. Gila. Nah. Terus nih Adam. Lu kan udah lama nih. Menyik simpung lah. Di dunia. Di dunia entertain. Dan mulai modeling casting. Segala macem lah ya. Nah. Menurut lo nih. Di lapangan. Yang melihat. Talent-talent yang sekarang. Di dunia entertain. Gimana sih? Kalau di lapangan sih. Gulanya berbagai macem ya. Dari daerah juga mereka. Dari daerah juga gitu loh. Gue dari daerah. Mereka juga dari daerah gitu kan. Kadang ada juga. Talent. Yang songong. Yang kayak. Ngeliatnya kayak. Ngaselin banget. Yang gue pukulin gitu loh. Iya. Terus sindrom juga ada. Sama sih gue dulu gitu juga ya kayaknya. Sekarang udah mulai istifar gitu loh. Kayak udahlah gitu. Itu sih. Banyak lah. Berbagai macem gitu loh. Dari. Dengan cara ngomong yang sosokan banget gitu loh. Pokoknya. Banyak lah. Kalau sekarang sih. Kalau sekarang udah agak lumayan ya. Karena gue mungkin. Shooting dengan orang-orang yang senior. Kalau sekarang ya. Malah gue lebih. Lebih seneng tuh. Acting dengan orang senior. Daripada. Orang sesama gue gitu loh. Kayak anak baru. Tapi. Dengan gayanya yang selengean. Jadi gue ngerasa kayak. Anjing. Lo kayak gitu. Waktu gue dulu men. Buat apa lo kayak gitu. Ngerti gak sih gitu loh. Kayak gitu sih. Kalau yang senior tuh lebih kayak. Ngasih gue arahan. Lebih ini. Jadi gue. Nyaman sih. Bagi pengalaman yang bisa gue ambil. Ada motivasi gak sih. Untuk mereka yang. Yang mereka tuh sekarang. Satu. Profesi sama lo. Dia kerja. Tapi mereka tuh lagi. Di posisi bawah nih. Yang kayak gue rasain. Kayak lo dulu nih. Nah lo ada. Ada kata motivasi gak. Atau. Pesan gitu buat mereka. Ini. Kalau menurut gue tuh gini. Gue pernah dapet arahan juga nih. Dari senior. Dia bilang sama gue. Lebih baik lo naik tangga. Daripada naik lift. Soalnya dari. Eee. Lo nih di bawah nih. Terus lo melakukan. Secara hal. Dengan instan gitu. Kayak naik klip gitu kan. Buat apa. Ntar lo jatuh juga. Lama-lama gitu loh. Lebih baik lo kayak gue. Perlahan. Perlahan. Gue men dari syuting sinetron. FTV. Sampai sekarang. Alhamdulillah gue lagi pingin film. Webseries. Jangan lupa nih. Gue sekalian promo boleh kali ya. Yoi. Ada tiga film gue nih. Yang bakal tayang. Di bulan dua nanti ada Pretty Little Liars. Terus bareng Evan Marfino juga ya. Tapi tanggalnya belum tau kapan. Di bulan empat ada. Serigala Langit. Itu pemainnya tuh. Senior-senior lah. Kalian pasti suka banget. Itu tayangnya. Bulan empat. Tanggal sembilan April. Pas diulang taunya. Tengah ini angkatan saudara. Di bulan enam. Ada. Film terbaru gue lagi nih. Judulnya. Hantu. Di kosan. Itu yang main gue. Eh gue doang ya. Anaknya. NRM gak ada ya. Gak jadi ya kan. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Itu pokoknya tayang bulan enam oke. Hantu di rumah kosan. Gue paling suka. Cewek. Gue paling suka. Cowok. Gue paling jago. Main bola. Gak tau ya. Gue paling gak bisa. Main ski. Lo gagee. Tau paling suka hewan. Kucing. mu paling naku hewan. Ular. Kenapa ular. Geli. Gue men. Jalan ini begitu. Sumpah deh. Geli gue. Ular? Ya masih lucu lah. Gue bisa nней, kemaro. Disakiting sama perempuan. Ah mah. Gue bisa marah kalo? Cewek gue selingkuh Gue tanggung kalo? Kalo dia deketin sama ke cowok Berharap gue bisa sukses tahun 2020 Oke itu semua udah kita tanyain semua thank you Udah marah, udah dateng ke NRM Gepo Ya makasih juga buat NRM yang udah ngundang gue yang gak ada gunanya Duduk disini Buat apa kalian ngundang saya? Dan jangan lupa nih Like, subscribe, dan comment channel Youtubenya NRM Media Entertainment NRM Entertainment Dan jangan lupa juga nih Gue sama ya pun juga punya Youtube channel namanya Virgo46 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.